Hai ko friends, kerjakan soal menarik ini bersama-sama yuk Di sini diketahui hasil nilai ulangan IPS 15 siswa kelas 6 SD Tunas Jaya Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata atau MEAN dari data-data tersebut Maka kita perlu tahu nih, untuk mendapatkan rata-rata atau MEAN Maka rumusnya adalah jumlah seluruh data kita bagi dengan banyak data Kita masukkan dulu nih, jumlah seluruh data Untuk mendapatkan jumlah seluruh data, maka semua datanya ini akan kita jumlakan Semuanya ya ko friends, maka 6 tambah 8, tambah 7, tambah 9 Lalu tambah data lainnya, sampai kita jumlahkan dengan data yang terakhir, yaitu 7 Kemudian kita bagi banyak data Nah, banyak data itu berarti ada berapa banyak data sih di sini? Supaya lebih mudah kita bisa lihat soalnya nih Berikut hasil nilai ulangan IPS 15 siswa Sehingga datanya ini pasti ada 15 Sehingga kita bagi 15 ya Sekarang kita hitung dulu nih jumlah seluruh datanya Maka kita akan dapatkan 108 Kemudian dibagi 15 Kita bagi bersama-sama yuk 15 dikali berapa? Mendekati 108 Yaitu dikali 7 Sama dengan 105 108 kurang 105 Sama dengan 3 Nah, karena 3 lebih kecil dari 15 Maka kita akan pinjam 0 Menjadi 30 Sehingga jangan lupa tambahkan koma di atasnya ya 15 dikali berapa? Mendekati 30 Yaitu dikali 2 Sama dengan 30 Maka akan sisa 0 Sehingga kita dapatkan hasil pembagiannya adalah 7,2 Maka sama artinya Rata-rata nilai ulangan IPS siswa kelas 6 SD Tunas Jaya adalah 7,2 Wah ko friends Kita sudah berhasil menyelesaikan soal ini bersama-sama Tetap semangat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya